Ya, bagaimanakah mekanisme untuk mencegah mudik bergabung dari Semarang, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Selamat pagi, Pak Ganjar. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Ganjar, ini ajakan Anda, ini apakah kemudian sudah ada evaluasinya, bagaimana kemudian respon dari warga Jawa Tengah sendiri dan juga para perantau Jawa Tengah yang ada di kota-kota lainnya? Ada dua hal, yang pertama merespon dengan baik, terus kemudian dia menyampaikan persoalannya seandainya tetap tinggal di wilayah-wilayah yang sekarang dia berada, ada yang kedua, terus kemudian tidak taat dengan berbagai alasan, yang lain juga sudah pulang begitu. Dari dua hal inilah, sepertinya kita mesti membuat satu respon yang pertama, kan kami tidak bisa, kalau sudah sampai rumah saya usir lagi kan tidak bisa ya. Jadi beberapa bupati wali kota mereka merespon dengan baik, terus Wonogiri kemarin yang cukup banyak dan Pak Bupatinya sudah telpon saya untuk memantau terus mereka yang ada di Wonogiri. Sementara untuk yang tidak pulang, tentu saya menyampaikan terima kasih, yang dibutuhkan sekarang adalah mereka mesti diurus, mesti diopeni begitu ya, sehingga mungkin dicatat dan disiapkan sesuai dengan kelukasannya. Kami tidak bisa kerja, kami takut tidak bisa makan tentu saja, dan ini mesti jaring pengaman sosialnya segera jalan. Ini terkait jaring pengaman sosial ini yang kemudian mencuat begitu ya, kenapa kemudian warga ingin pulang kampung? Karena banyak juga yang sudah terkena PHK, banyak juga yang sudah diliburkan, dan mereka kebingungan karena banyak juga yang mendapatkan pendapatan harian. Jaring pengaman sosial semacam apa yang kemudian mungkin dikoordinasikan dengan gubernur dari wilayah terkait juga, Pak? Ya, sebenarnya pakai jatah hidup saja. Jatah hidup atau jatuh itu diberikan karena ini kondisinya darurat begitu, mereka tetap berada di lokasi itu, terus kita supran logistik. Saya kira sudah adalah beberapa data yang kita miliki. Pengamankan kelompok rentan dulu, terus mereka yang miskin, umpama kita melihat yang desil 1, 2, yang kelompok kemiskinan kan sudah ya, dan sekarang desil 3, 4, mesti kita siapkan anggaranya, terus kemudian mereka yang sudah tidak bisa bekerja, atau mereka bekerja harian, kalau mereka di lokasi itu bisa diminta untuk disuplai bahan makanan, atau kalau mereka yang sudah terlanjur, kayak di desa-desa, mereka mesti bekerja lagi, di antara tanda petai, bisa dengan padat karya. Nah, padat karya tinggal kita atur bagaimana physical distancing-nya, mereka tinggal tetap bisa bekerja, dapet duit, mungkin bisa ikut membantu memperbaiki jalan, saluran air, dan sebagainya di level desa. Kodanan air juga bisa digunakan itu. Baik. Pak Ganjar, Anda mengatakan bahwa di sosial media, terutama di Instagram, mengatakan bahwa sudah ada 46.000 yang pulang ke Jawa Tengah, pemudik yang ke Jawa Tengah. Sekarang update-nya sebanyak apa, Pak? Sudah 100.000 lebih. 100.000 lebih? Iya. Iya. Pak Ganjar, kalau kita lihat kan, katakanlah Tegal nih, Kota Tegal melakukan karantina wilayah. Nah, apakah kemudian kota-kota dan juga kabupaten lain yang ada di Jawa Tengah yang merupakan kantong-kantong para pemudik, apakah Anda anjurkan juga untuk melakukan hal yang sama agar kemudian ada antisipasi supaya kemudian para pemudik tidak semakin banyak pulang ke Jawa Tengah? Atau seperti apa? Mungkin ada mekanisme lain, Pak? Iya, ada. Sebenarnya kalau mereka bisa, tadi kan Gubernur DKI sudah bilang, Gubernur Jabar bilang, kita sudah laporkan ke gugus tugas, sehingga sebenarnya perlu dilakukan tindakan yang sifatnya mengatur, sehingga Anda pernegakan hukumnya mudah-mudahan hari ini bisa segera diputuskan keluarnya PP tentang isolasi wilayah ini. Begitu ada regulasi yang jelas, maka semua tidak merekayasa, tidak mengkonsep sendiri-sendiri, tapi sama, sehingga semua seragam dalam rangka isolasi wilayah, maka umpama yang sudah zona merah, luarnya seberapa tingkat pemerintahnya apa, apakah ini juga berapa desa, level kecamatan, atau level kabupaten, atau level provinsi. Kami sekarang mencoba memproteksi, menggerakkan kawan-kawan KADES, RP, RW, begitu, di koordinasi kawan-kawan bupati juga, wali kota, untuk mencegah penularan ini dengan membuat ketahanan masyarakat di level desa, sehingga mereka membuat pintu-pintu masuk desanya dibatasi, dicatat, mereka yang keluar sejauh apa, mereka yang masuk dari mana, dan ada catatan-catatannya, sehingga tracing itu langsung dimulai di sana. Ini improvement yang kita lakukan ketika kemudian regulasi belum. Nah, kebijakan ini mesti disiapkan. Pemakaya Kota Tegal, spiritnya bagus, mengulangi physical distancing. Nah, saya sudah minta pada Pak Wali Kota untuk disiapkan jaminan sosialnya, jaring jaminan sosialnya. Ini kenapa penting, agar masyarakat tidak bertanya-tanya, tapi juga jangan sampai data yang keliru membuat mereka yang sebenarnya awalnya juga sudah tidak bekerja, tidak ngapa-ngapain, terus kemudian mengaku dirinya korban dari sini. Yang kecil-kecil begini juga harus ditolong, diarahkan. Baik. Pak Ganjar, artinya apakah protokol tentang penanganan COVID-19 ini, katakanlah dengan adanya rumah-rumah yang disediakan oleh warga, khusus untuk karantina bagi mereka pendatang, misalnya, atau ada protokol-protokol lain yang bersifat lebih detail di desa-desa, apakah sudah disosialisasikan, apakah sudah ada penetapan protokol resmi nih, dari Pemprov Jawa Tengah hingga kemudian diterapkan, sampai ke akar desa RT RW begitu, Pak? Kalau regulasinya kan sudah ada. Bagaimana cara menisolasi atau karantina ya, atau karantina wilayah, karantina mereka masih dirawat di rumah sakit, dan ada yang di rumah juga, itu protokolnya sudah ada. Sudah ada. Kalau sudah ada, maka sebenarnya tidak dilaksanakan problemnya, kita secara sosiologi, secara kultural itu tidak seperti yang dibayangkan. Kita ini masyarakatnya hangat, masyarakatnya sering kumpul, mereka sering kuyuk, bertemu begitu, ini butuh merubah pola pikir. Baik. Ya perilakunya juga berubah, gitu kan. Nah ini yang kemudian diatur. Maka dengan mengekilkan, apa namanya, ruang gerak sampai tingkat desa, kawan-kawan kades kemudian mengambil alih posisi ini, mereka tertipersis kok masyarakat yang ada di bawah itu seperti apa. Baik. Sehingga sekarang lagi rame, orang nyemprot, umpama disinfektan. Nah ingetin disinfektannya apa isinya, kalau isinya karbol, isinya pembersih, apa itu pemutih, eh jangan banyak-banyak, itu bahaya kalau dihirup. Baik. Sudah pakai sabun biasa saja, yang seperti ini kemudian kita mesti perbaiki. Ini kan latah semuanya ya. Baik. Pakai semprot-semprot itu kan latah semua, padahal yang dibutuhkan sebenarnya bukan itu, membersihkan tempat yang sering dipegang, gilingan masing-masing, dan dia sendiri menjaga kebersihan. Baik. Ya, Pak Ganjar, sebetulnya kami juga ingin tahu bagaimana progres penanganan COVID-19 di Jawa Tengah, khususnya katakanlah dengan rapid test, lalu kemudian juga pengadaan APD, ketersediaan teragam medis, dan lainnya. Mungkin nanti kita akan bicara usai jeda, Pak Ganjar, dan juga pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Pagi Prime Time akan segera kembali. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan kami masih berbincang bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Pak Ganjar, masih bersama kami, Pak? Ya. Ya. Pak Ganjar, hari ini kami dengar kabar bahwa akan dilakukan, atau dilaksanakan ratas, dan salah satu agendanya adalah membahas, apakah kemudian adanya karantina wilayah atau tidak. Apa skenario-skenario yang telah disiapkan oleh Pemprov dari Jawa Tengah sendiri, jika ternyata keputusannya tidak ada karantina wilayah, dan ini resikonya ada konsekuensinya, yaitu banyaknya pemudik semakin banyak ke Jawa Tengah, padahal sekarang sudah mencapai seratusan ribu lebih begitu ya, Pak Ganjar. Apa skenario-nya, Pak? Kita punya banyak skenario, dan hari ini rapatnya bukan tentang apakah akan ada pembatasan. atasnya kalau tidak salah tentang PP, dan bagaimana merescue kondisi ekonomi, yang kemarin sudah banyak insentif diberikan, sekarang mungkin sosial, lalu kewilayahan, dan seterusnya. Itu kaitan dengan kira-kira ratas hari ini. skenario-nya apa? Kita kan tidak bisa tadi, kita harus di dinamis betul ya, sehingga kalau kita bisa melihat kondisi masing-masing wilayah, sebenarnya kita bisa dorong. Terus saya lihat di TV Anda, mereka nyemprot orang yang tidak pakai masker. Saya lihat, saya peringatkan itu. Itu tidak boleh itu nyemprot kayak gitu-gitu. Itu bahaya itu. Sakitnya apa namanya yang lain, tapi mungkin penyakit jangan muncul karena udara dihirup itu bahaya. Ini saya ponak, saya potong karena saya pas nonton di Metro ini. Itu contoh yang bahaya itu. Nah, selanjutkan. Senario berikutnya adalah, daerah juga harus bisa mengambil inisiatif dengan kewenangan yang diberikan. Undang-undangnya sudah ada kok. Kalau sudah ada, kita nyati. Kami umpama mas langsung menghitung. APBD diminta geser, segera geser. Kemarin kita langsung rapat, saya menyiapkan 1,4 triliun untuk minimal ini, untuk menyiapkan pas dia akan bergerak terus-menerus. Bagaimana yang kuratifnya, bagaimana jaminan sosialnya, kurang lebih 1,8 juta. Mereka yang rentan atau kemungkinan juga ada kelompok miskin baru. Ini yang mesti kita siapkan agenda-agendanya. Nah, improvement-nya adalah juga mengajak mereka yang ada di level-level tadi, sejarah pemerintah di tingkat bawah. Seperti yang ada di desa, RT, RW, kelompok agama atau masyarakat perempuan yang kita ajak. Baik. Pak Ganjar, ini terkait penanganan COVID-19 di Jawa Tengah, apa saja kendala yang ditemui di lapangan? Kalau saya pernah berbincang juga dengan Gubernur Banten, bahwa ternyata memang ada keterbatasan. Ini memang terjadi di mana-mana begitu ya, APD, lalu kemudian juga masalah repites, lalu kemudian juga ketersediaan jumlah perawat dan juga tenaga medis. Kalau di Jawa Tengah seperti apa nih Pak? Apa yang dihadapi di lapangan? Begini, kalau kita menghadapi situasi, orang Jawa bilang, Pak Gebluk ya ini, pandemik ini, ini sebenarnya semua akan kurang, tidak ada yang akan tersisa. Anda boleh sebut negara manapun. Ini terjadi dalam suatu momen yang sangat pendek, bersamaan, tidak ada yang sisa. Pasti semuanya kurang. Maka kenapa kemudian disebut darurat? Maka kemudian disebut krisis situasinya? Kalau situasi seperti ini, manajemennya juga tidak bisa manajemen biasa. Kemudian ada tindakan yang luar biasa. Maka kenapa ruang isolasi di rumah sakit secara kuratif, kita siapkan senario tambahan, mencari gedung baru, mencari rumah sakit baru yang kita siapkan. Nah, saya sudah menyiapkan itu, sehingga nanti kita akan dorong satu rumah sakit baru di Solo, kita pakai untuk khusus pelawatan ini, sehingga pasien bisa didorong ke sana. Ada masukan yang bagus, sehingga di rumah sakit itu dipisah, mana yang sifatnya untuk orang sehat, mana yang orang sakit, mana yang tidak terkait dengan ini, memang yang terkait. Memang yang sulit adalah, seperti kemarin, satu rekam medis perawat, apa sih jabatan itu namanya ya, dia sebagai ahli rekam medis, dia nggak sengaja ketemu dengan orang, kurang lebih 15 menit, dia masih ingat, si pamunya ini, hanya merasa demam-demam biasa, terus kemudian batuk, data dropletnya, dia sadar betul saat itu, dan mereka, dia positif sekarang, ini perawatnya, jadi maksud saya, kekurangan-kekurangan ini, mesti disiapkan dengan inovasi, mungkin jarak menjadi dilakukan, ditambah dan sebagainya, peralatan kita tambah, Pak Menteri Dalam Negeri, kemarin dengan Menko Maritim, rapat dengan kita, pabrik-pabriknya sudah ada, boleh beli langsung, kita juga boleh beli dari luar negeri langsung, ya seperti ini regulasinya sudah memudahkan, ketika pintu dari pusat sudah dibuat, maka daerah jangan diam, segera diinisiasi, Pak Ganjar, terkait pengadaan rapid test, dan juga APD, ini juga informasi yang saat ini, menjadi informasi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, baik juga oleh para tenaga medis, berapa triliun, atau berapa anggaran yang disiapkan, tadi Anda mengatakan 1,4 triliun total begitu ya, berapa anggaran yang disiapkan, untuk kata kalah membeli rapid test secara mandiri, atau mengadakan APD secara mandiri, karena kalau kita lihat alokasi dari pusat, itu kan memang tidak cukup begitu ya, sampai diserap di Jawa Tengah sendiri. Ya, kami lupa angkanya persisnya, tapi kita sudah siapkan, karena ada bantuannya ya, ada bantuannya terus kita hitung. Jangan salah juga ya, rapid test ini mau dipakai untuk ngecek semua orang, atau tidak. Maka ada dua cara, satu rapid test yang dipakai sebagai satu, cara untuk mengukur berapa masyarakat di daerah umpama yang kita kategorikan zonanya merah, kuning, hijau, apakah mereka sudah terpapar, sehingga ada sampling yang kita ambil. Sebenarnya berapa sih yang terpapar, maka tidak mungkin semua mas, kalau kami ngetes masyarakat Jawa Tengah 35 juta, kan tidak mungkin ya. Makanya, mesti disiapkan cara-cara yang lain. Yang kedua, disamping kuratif, kita ada promotif sama preventifnya, kita terus menyampaikan kepada masyarakat, dan ada alternatifnya gini, APD yang tidak bisa dibuat di pabrik, kita beli kainnya, terus kemudian kita jahit sendiri. Terus kita beli, kan mereka yang nganggur jadi dapat kerjaan juga. Sehingga sekarang ada BLK, BLK, anak-anak SMK, semuanya ada. Terus mari kita percepat, reagen, terus kemudian PTM, untuk PCR itu, segera dipenuhi. Saya mendukung Eikman. Eikman ini kan lagi nyiapin sebuah riset yang sangat serius, untuk membuat, apa namanya, vaksin. Ini belum ada yang bahas ini. Tolong itu dibahas. Saya berharap Metro mewawancari Eikman. Agar mereka didorong, untuk kemudian dia bisa membuat vaksin ini, sehingga masyarakat semua bisa dapat. Jadi, kalau yang rapid test, mas kami datangi satu per satu, mereka yang kategori ODP. Yang ODP saja kita datangi, sehingga terstruktur dan lumayan sistematis gitu. Biar tidak semuanya. Dan kita mendorong, agar rumah sakit-rumah sakit juga bisa kulakan rapid test ini, terus kemudian, dia, apa namanya, bisa mandiri masyarakat mawarkan. Silakan test di sini, maka biayanya segini. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Semoga arahan dan juga himbawan kepada masyarakat untuk tidak mudik, diikuti dan ditaati dengan baik dan benar oleh warga. Dan juga, ini juga pembelajaran untuk provinsi dan juga daerah lainnya. Terima kasih.